Apa kabar, Raffiib? Banyak ya schedule kita yang ter-skip satu kali atau dua kali gitu. Nah, Alhamdulillah kamu di... Mana nih? Saya share-nya yang mana nih? Share-nya itu sudah sampai di ayat 83. Insya Allah hari ini 84-88. Al-Baforo 84-88. Boleh kalau mau lihat langsung di layar monitor, angkuran visualnya, atau di mushaf kamu sendiri? 8-4-8-8. 84-88. 60-70-84-88. Saya kembalikan ke angkuran-nya. 4-88-7. Nah, ini. Dari... Wa'id Akhasna ya. Kamu baca dari Al-Quran kamu, mushaf kamu, atau dari layar? Dari Al-Quran ya. Al-Quran ya. 84 ya. Wa'id Akhasna Mithaqakum. Sudah ketemu. Ya, kita buka dulu ya. Dari Al-Quran ya. Amin Boleh dicoba baca langsung 84-88 Amin 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 Ya, sadakallahulahzim Alhamdulillah Rafib sudah selesai Baca ayat Al-Baqarah 84 sampai 88, sempurna Tajwidnya sudah bagus Panjang pendeknya juga Bagus Alhamdulillah ini mulai perkembangan Kemarin sudah belajar mengenai Makha Rijul Huruf Sekaligus tempat keluarnya huruf Penyebutan hurufnya secara sempurna Jadi sambil kita baca Kita bahas tajwidnya Jika nanti kita senggol sedikit Mengenai makhret-makhretnya A'udzubillahiminasyaitanirrajimi Bismillahirrahmanirrahim Nah, ayat 84 Ini kamu di Cuma ada satu kesalahan tadi Ada sedikit nih, Rasulum Nah ini matopi'i ya, tadi kamu kurang panjang Rasulum Masa-masa panjang dia Kamu bacanya cuma satu harkat Terus elumnya itu ikhlas Nah, elum bimau Atau mungkin di Al-Qurannya gak kelihatan Atau gimana Atau gak ada sukunnya Tapi kalau kamu sudah Gada nunnya Akhira itu yang Harus Harus Jalan Oh, yang harus berhenti Mim itu Makanya Kalau kamu sudah paham ilmu tajwid Kalau harkat tanwin domah Ketemu bak Nurmati Atau tanwin Dijepannya bak Itu pasti ikhlas Mim ini cuma Signal Tanda Pengenal Jadi bukan wakop Wakop mutlak ya Bukan wakop yang harus berhenti Rasulum Ikhlas Nah, kalau di Al-Quran Biasanya ada nun kecil Gak ada Nun kecil atau mim kecil Tapi Kalau kamu sudah belajar tajwid Sudah paham tentang ikhlas Tanpa harus melihat itu Kita sudah tahu Jadi insya Allah kita mulai membiasakan itu Jadi Gak berpatokan Kadang malah Suka gak ada kayak gini Rosul Nah, ini juga gak ada sukunnya Wawnya gak ada matinya Gak ada Sakinahnya Tapi karena kita tahu Sin waw Pasti waw di depannya waw sukun domah Berarti ini matobi Nah, gitu contohnya Baik Selebihnya kamu sudah sempurna bacaannya Jadi mulai ini Kita baca Kajian Tajwid Panjang pendek Terus istilah-istilah tajwidnya Sekaligus Sambil berjalan Kita Bahas mengenai Tempat-tempat Keluar hurufnya Kita coba ya Ayat 84 Kamu perhatikan Kamu perhatikan Zal ya Zal itu letaknya Lidahnya diantara dua gigi Jadi kalau gigi agak ngapit Dia keluar sedikit Menulur Zal 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 Waiz Akhazna Coba Waiz Akhazna Coba Waiz Akhazna Nah, hati-hati Hati-hati Huruf zal Dia memang Lembut ya Tapi gak ada Kol-kolah Bukan Waiz Waiz Jangan Tapi Waiz Akhazna Gitu ya Bukan huruf kol Waiz Gak ada Z Waiz Akhazna Waiz Akhazna Nah, biasakan gitu Maka kita pelan-pelan ya Baik, kita bahas tajudnya Sekaligus maksudnya Waiz Akhazna Nah Matobi Mita Kok Matobi Kokum La Idhar Syafawi Jelas di Bibir La Matobi Tespikuna Matobi Dima A Mat Wajib Mat Fasil Fasil Saya mau kasih kamu Satu tambahan lagi Huruf dal Kalau secara lugoh Lugoh tulquran Lugohnya arab Dal Itu maksudnya letaknya Dimana Da Atau da Sama gak kayak huruf D Enggak Da Dimana Da Da Ya Jadi Ujung lidahnya Menyentuh Ke Belakang gigi atas Atau busi atas Da 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 Kalau kita kan D itu di atas Ujung lidah Menyentuh Ke langit-langit atas D Tapi kalau Bahasa arab Atau lugohnya Quran Da Di Di Dima Jadi Dima Bukan Dima Tapi Di Dima Nah itu ya Jadi itu For full lisan Jadi di ujung Dima Matu wajib Mutasil Jadi itu ya Tambahan Sedikit makrot Kita sengol-sengol sedikit Akumwa Akumwa Idhar Syafawi Syafawi Jelas di bibir La Matobi Tuk Rijuna Wiju Matobi Ang Fu Ang Fu Eh 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 Sakum Idgam Mimi Idgam Mimi Atau lebih juga Idgam Mutama Mutama Silain Hurufnya sejenis ya Mim Mim Disebut Idgam Mimi Karena Mim Dan Mim Tapi kalau Dal-dal Idgam Dali Bak-bak Idgam Bak I Gitu ya Ini karena Mim Dan Mim Jadi Mimi Tapi yang Pastinya Masuk Idgam Mutama Silain Mutama Silain Dia Tia Ya Mat Tobi Likum Su Idhar Syafawi Ini juga Ya Jadi menjulur Sama seperti Izzal Dia torpolisan juga Di ujung lidah Sama Wajibul guna Wajibul guna Akoror Kof Mulai sekarang Kamu harus Paksaikan Wuruh Roknya Nih Rok Untuk Lugat Al-Arab Lugat Al-Quran Tidak seperti kita R Bukan Akoror Tum Tapi Akoror Rol Rol Tum Jadi cuma Rol Tum Ujung lidah Menyentuh Ke langit-langit Atas Tapi Tidak ada Fibret Tidak ada Getaran Tidak ada R Tapi Al Gitu ya Kalau istilah Orang kitanya Cadel Akoror Akoror Tum Akoror Gitu ya Nah Itu maka Rijal Huruf Untuk R Tum Wa Idhar Syafawi Wa Antu Wa Antu Eh Tum Tak I Idhar Syafawi Syafawi Nah satu lagi Tash Kalau kamu menyebut Tash Gimana Tash 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 Nah Jadi Shin Shin itu Tengah-tengah lidah Menyentuh Ke langit-langit Atas Jadi Tash 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 Jadi Tash 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 Masih di Lisan Lidah Jadi Tash 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 Kemudian Ayat 85 Panjang 85 Suma Wajibugunah Ang Isha Sumha Idhar Shafawi H U Mat wajib Mat wajib Mutasil berapa Rakat 246 Mulai sekarang Pakainya Yang 46 Karena dia wajib berarti untuk membedakan Empat dan enam Wajib juga Tako Koko Sugero Tuluna Matobi Angfu Angfu Eva Sakumwa Jelas di bibir Kho juga ya Jadi gak boleh Kecuali dengan ada sukun Atau waw dan domahnya Dia boleh monyong Jadi Mariju Nakju Mariju Matobi'i Pari Matobi'i Matobi'i Kom Bigunah Bigunah Bi dengan gunah Dengung Atau Igam ma'al gunah Boleh Igam bigunah Boleh Nah Kalau kita wasol Tapi kalau seandainya kita wakob Misal Watuk Riju Navari'i O Jadinya apa dia Apakah kau lupa Mati'wat Bagus Ya mati'wat Tani patah Bertemualif Dimatikan Jadi dua harkat dia Selanjut Mil Ku Ikhva Kum Ikhom Ikhom utama Selain Ikhom Boleh Mil Mil Ikhva Masuknya siapa Atau Hakiki 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 Bagus Di Matobi'i Matobi'i Himta'i Himta'i Idhar Syafawi Ya idhar Syafawi Dho'i Matobi'i Makratnya dho'i Dimana? Dho'i Dhi'i Tanggorokan Atau lidah? Lidah Lidah Ya jadi Sama Zal Zal Pak Zal Zho'i Itu sama Jadi diantara dua gigi Zho'i Zho'i Ya Bibirnya juga Nggak monyong Nggak ada pengaruh Syafatain Nggak ada pengaruh Dua bibir Bukan Zho'i Bukan Mbak Nggak ada pengaruh Nggak ada pengaruh Matobi'i Sam komariah komariah alif lam komariah if mi sama tak di tempat keluarnya sama tak zal go sama diapit yang tero gigi mi wal wal oh iya alif lam komariah mariah udah udah koklah siapa itu oh ya wani mwato wii wa ii wa ii it gam digunah digunah ya tu ya tu mwato bii kum u kum u izzahar syafawi ya jelas di bibir sara mato wii tu fadu mato wii humwa izzahar syafawi huwa muhalla mun'a mun'a izzahar ya tadi syafawi yang ini hakiki sebenarnya izzahar mi'a tanwinda martemu'ain alaikum iq kum iq izzahar syafawi ikhra ikhra matobi juhum wakaf apa ini jais betul maknanya apa boleh berhenti boleh pergi boleh berhenti boleh pergi boleh berhenti boleh makrutnya tenggorokan lidah bibir hidung bukannya yang bo bo hafatul lisan dia hafatul lisan jadi kalau lidah kamu di tepi ini kanan atau kiri jadi tepi lidahnya nyentuh ke gigi atau hampir mau ke pipi ya dia dari dari pangkal lisan sampai ke tengah nah ini huruf bat biba'dil ya dil ya kayak gitu walabba walabba bukan walabdo atau walabdo nggak ada pengaruh bibir dia huruf lisan biba'dil lisan hafatul lisan kitabi matobi watak kap sifatnya apa dia amas amas sis puruna matobi puru biba'd biba'd ayinnya sukun dotnya otomatis harus kena jadi biba'd biba'd ya botnya harus nyentuh haknya dia harus kepake nah ini wakaf apa lagi um jais jais fama matobi jazau mat wajib wajib muthasil muthasil kalau yang satu jais mungfasil muthasil ini dalam satu kalimat ya jadi 4-6 arakat may Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan mati ketemunya duia seharusnya kan? Kenapa kita bacanya dunia idhar? Sedangkan hukumnya idom. Kenapa dibaca jelas idhar? Dunia. Ini bisa saya coba kasih type sedikit, di chat ya. Nanti kalau sewaktu itu ketemu seperti ini lagi, dia adalah, kita gabung, gabungan dari dua adalah idhar idgom. Idgom idhar? Idgom idhar? Bisa idgom idhar atau eme, tapi biasa orang sebut idhar idgom. Kok kenapa dibaca idhar? Sedangkan hukumnya idgom, karena dia adalah sebuah, di satu kalimat ini menunjukkan sebuah nama. Karena dia namanya dunia, karena dia namanya dunia, karena dia adalah predikat sebuah nama. Nah, hukum idgom yang di dalamnya satu kalimat itu mengandung sebuah nama, dunia itu adalah nama, maka nggak bisa diidgomkan. Hukumnya idgom, tapi bacanya tetap harus jelas. Karena artinya akan beda nanti kalau kita baca duia, filhayatid duia. Orang nggak akan tahu. Jadi filhayatid dunia. Karena dunia, maksudnya adalah dunia. Paham ya? Idhar idgom ya? Nah, ini wakob apa? Wakob. Al-aula. Wasol. Wasol, bagus. Lebih utama atau lebih bagus di sambung. Wayawma. Wayawma. Huruf lain. Betul. Al-qiyah, alif lamnya. Omariah. Qiyah. Mati yuraddu. Tiri yuraddu. Mati yuraddu. Mati yuraddu. Na'ilah. Ma'ilah. Majais. Ja'is mungfasil. Karena di beberapa beda kalimat. Jadi boleh dua, empat, enam. Deja'is. Ja'is boleh. Ashadil. Ashadil. Alif lamu komariah. Komariah. Azad. Zapnya dulu. Zalnya. Mat-tabi. Yes. Kan kita wakob. Oh. Mat-arit li sukun. Betul. Kamu ingetin aja. Mat-tabi atau mat. Mati kandeng. Mat-arit li sukun. Mbaknya kol-kolah. Mbaknya kol-kolah. Kubrok. Kubrok. Ya. Azad. Azad. Ini wakob. Al-aula. Wakob. Ya. Al-aula wakob. Atau al-aula wakob. Lebih utama kita berhenti di sini. Kol. Wa ma'allahu. Lafsu jalala. Lafsu jalala apa? Ya. Tafkin. Ya boleh. Bal. Bi-gha. Bilin. Mat-tabi. Bilin. Bilin. Aun. Alhamdulillah. 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 Kita lanjut 86. Secukupnya aja kita tambah. Nanti sekali gue jelasin maksudnya. Ula'ika. Ula'ika. Mal wajib. Mutasir. Al-ladhina zi. Zina. Mat-tabi'i. Ashtarawul. Ashtarawul. Alhamdulillah. 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 Ayatu. What is that? Mat-tabi. Tud dunya. Tud. Hayatat dunia-dunia Bil Bil Akhirati Akhirati Mat Oh wrong Mat badal Mat badal Akhirah Disini al-aula wasol Berarti kita lebih utama kita sambung ya Tak marbutohnya jadi tak Lalu kita berhenti akhirah Kita sambung akhirati Fala Mat Tobi Yukhafafu anhum Anhum Izhar Izhar Ya Hakiki dia ya Minimati bertemu ha' ya Kumul Kumul Mati bertemu ya Mati bertemu ya Mati bertemu ya Yaitu 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 Ishar Siapawi Kamu ingat nih Kalau cara bacanya jelas berarti dia ishar Um you Um you Untuk meng-definisikannya Jadi jelas di bibir Ishar Siapawi Yung Yung Ikhva Sarun Mat Arifli Sukun Kita lanjut Alhamdulillah 87 Walang Qadr Walang Qadr Qobla Baik prakteknya kamu udah hafal Secara teorinya Huruf Qolqola ada berapa Qobro sama Qobro Enggak hurufnya Huruf Qolqola Baju di koko Di toko Di toko Baju di toko Ba Jim Dal Koko Dal Salah satunya Tadi makrotnya ya Di ujung lidah Nyentuh Gigi atau busi atas A Tai Nah A nya Tainya 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 Mat Tobi Tainya Harpulayin Musa Mat Tobi Al-Kita 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 Al-Islam Komari Tanya Al-Kita Tanya Mat Tobi Satu Satu Nih Satu nih Kamu nih Huruf F Pak Jadi kan kita Belajar Makrot Ada lima Jauh Itu dari Rongga Mulut Alak Tenggorokan Kemudian Lisan Itu lidah Shafatain Dua bibir Yang satu lagi Khaisum Hidung Huruf Pak Itu masuk kemana Mulut Tenggorokan Lidah Bibir Atau hidung Pak 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 Bibir Bibir Shafatain ya Pengucapannya Gimana Di antara dua bibir Pak gitu Pak Pak Nah sekarang Kamu mulai benarkan Sedikit-sedikit Huruf Pak Nah makhluk Hurufnya adalah Nih ujung gigi atas Menyentuh Bibir bawah Pak Pak Jadi selama ini Pak Bukan begini ya Bukan Pak 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 Tapi biasa aja Jadi seolah-olah Kayak orang yang giginya Ke depan itu Tapi kita biasa Makhluk Hurufnya ada itu loh Ujung gigi Menyentuh Pak 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 diingetin. Satu. Jadi kalau taunya huruf P ini huruf apa? Huruf bibir. Syafatain. Maksudnya tempat diantara dua. Jadi dua bibir. Mimba. Mimba. Iklab. Iklab. Membalikan ya. Ba' dihi. Ba' dihi. Apa itu namanya Matsila? Matsila apa? Ko? Kosira. Dia cukup dua arkat. Sama kayak Matobi, Matbadal ya. Dua arkat aja. Kecuali di depannya ada huruf Alif atau Hamzah. Nah boleh deh. Baru Matsila towil. Anjang towila ya. Bir. Alifuam Shamsiyah. Shamsiyah. Rusul. Rusul. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuman yang perlu kamu ketahui. Lam. Nah dia juga hapat tulisannya. Tepi lidah. Jadi miring. LL ya. Rusul. Jadi jangan kamu ada kol-kolah atau tawalut. Rusul. Rusul. Bukan. Tapi rusul. Gitu aja ya. Dia nggak ada kol-kolah atau mantul. Nggak ada. Bukan rusul. Bukan. Tapi rusul. Nah ini cuma menegaskan makhretnya aja. Kemudian wakafnya adalah al-aula wasol lebih utama disambung. Kita lanjut. Wa'atayna. Matbadal. Tayna. Tay dan na. Kuruf lain. Matto bii. Matto bii. Aisa. Matto bii. Sabenu. Bak. Bak. Kokosugro. Mariamal. Mal. Kokosugro. Aliflam komariah. Bayinati. Matto bii. Wa'ayyada. Kokosugro. Nahu. Matto bii. Biruhi. Matto bii. Hil. Hil. Aliflam komariah. Kudus. Kudus. Diingetin ya. Ini gak ada waw sukun. Gak ada waw mati. Jangan. Biasanya orang kalau baca keenakan. Biruhil kudus. Nah. Ada salah. Di sini gak ada mat. Jadi biruhil kudus. Satu arkat aja. Biruhil kudus. Wakaf apa ini? Al-aula. Wakaf. Al-aula wakaf. Suwap lebih utama berhenti. Afakul lama. Afakul lama. Matto bii. Ja. 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 Al. Matwajib. Matwajib. Mutasil. Kumro. Kumro. Oh ya. Kisar. Safawi. Kisar Safawi. Rasu. Rasu. Matobi. Lum. Iklab. Iklab. Berapa arkat? Ditahannya? Dua. Dua. Bagus. Bimala. Imala. La. La. Matobi. Tahwa. Tahwa. Mat. Jais. Matjais. Tahwa ini satu kalimat. A-nya itu punya angfu sakum ya. Jadi beda kalimat lagi. Angfu. Fusukumus. Tak. Kapnya hames. Bar. Ya. Bar. Boleh dia. Sebelumnya harikat fathat. Dan setelahnya doma. Boleh dia tebal. Tapi huruf pro. Dia enggak tetap menggunakan bibir. Dia tetap keluarnya dari lidah ya. Tak. Bar. Bauntum. Walaupun tebal. Takim. Tapi tetap enggak berpengaruh ke bibir. Tumpa. 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 Kamu sering lupa nih. Satu nih. Mim mati ketemu. Ilhar. Ilhar apa? Betul. Ya. Pamparit. 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 Matobi. Is. 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 Zabatum Zabatum Tumwa Tumwa Oya Idhar Shapawi Idhar Shapawi Wafari Kong Ridhan Kong Ridhan Kong Matobi sama Eh Tako 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 Satu Satu lagi Satu lagi Wafari Hulu Hulu Matobi Hulu Buna Ludana Matobi Gulf Tadi kamu wakaf disini bagus Lamnya kena Paknya jadi supun Jadi gulf Gulf Paknya tetap tersentuh Gulf Nah kalau kita wasol Disini kan wakafnya wakaf Jais Ya Boleh berhenti boleh sambung Kalau kita wasol Gulfum Jadi apa Gulf Gulf Balla Anak Balla Anak Tadi Up Itu Ngutaman Silahin Ya Tau Ito Ito It Gump Lami Lami Lami, dia kan lam. Kalau mim, mimi. Dal, dal, dali. Lam bertemu lam, lami. Itu juga mutama silaim, ya kan? Mimi, dal, dal, dali. Bak, bak, baki. Kayak gitu. Tak, tak, ta'i. Lam, lam, lami. Atau itu mutama silaim. Kayak gitu ya. La'anahumullahu. La'anahumullahu, Allah. Taf. In. Bikufrihim, Pak. Idhar, syafawi. Aqali. Ubi. Lam. Nah, tanin fatahnya dulu. Tanin fatah bertemu mim. Oh. Idkom bigunah. Bigunah. Idkom bigunah. Idkom ma'al gunah. Ma, mim bertasnitnya baru ya gunah ya. Ma. Mat, tobi. Yuk, minun. Yuk, minun. Mat, aris, nisukun. Alhamdulillah. Sadafallahul adzim sempurna. Nah, ini sudah berjalan. Berapa ayat nih kamu? 84, 85, 86, 87, 86. Nah, Alhamdulillah sudah lima ayat ya. Ditambah. Ditambah dengan penerapan makhlurijul huruf sedikit-sedikit. Mulai besok kita praktek sedikit-sedikit. Bacaan kamu udah bagus. Panjang-panjangnya udah ngerti. Istilah tajudnya udah paham. Wakab wasol, tanda sinyal-sinyal. Nah, ini rambu-rambunya udah ngerti. Nah, tinggal pasehnya, pasehannya. Jadi, kita pelajari sambil jalan makhlur kayak tadi. Paknya. Terus, zalnya. Zainya. Kok, tak, zal. Kayak gitu-gitu. Nanti kita akan coba pasehkan lagi. Nah, insya Allah minggu depan. Baru kita sambung lagi ke ayat 89. Nah, Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lihat di agenda kamu. Ini sebentar udah bagus. Nggak perlu di ini lagi. Ini semuanya B-point-nya. Untuk menulis, kita nggak menulis. Karena poin kamu sudah di atas, sudah rata-rata ya. Udah mau pelajari tentang tajud semuanya. Kemudian makhlur. Insya Allah makhlur paseh. Kita tajud makhlur sifat. Jadi sifat-sifat huruf nanti akan ditanyakan. Nah, insya Allah nanti pas pertemuan yang ke ini nih. Minggu terakhir. Besok kan minggu kita ketemu lagi nih. Hari minggu pagi. Nah, minggunya nanti ada tugas. Baru tugasnya. Sekali-sekali setiap kali pertemuan. Untuk flashback. Nah, kemudian. Untuk melengkapi. Untuk melengkapi itu semua. Hari ini kan ada sisa sekitar 10-15 menit. Saya mau coba murojaah. Apakah anaba kamu sudah paseh. Atau mungkin ada tambahan lagi. Anaba kamu kan target kemarin 11. Sudah sampai 11. Misalnya hari ini kita akan coba. Kamu masih ingat gak? Uro anaba amayatasa alun. Kayak gitu kan? Ya. Oke. Kamu coba ulang. Asuro anaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waja'alna naumakum subata Waja'alna naumakum subata Waja'alna layla libasah Waja'alna nahara ba'asha Waja'alna nunir tahan Saya kasih kamu bocorannya Waja'alna nahara ba'asha 11 ayat Sudah sempurna Alhamdulillah Kita coba sekali lagi ya Sekali lagi Amaya tasa'alun Ulang lagi supaya jangan sampai hilang Hapalan kamu Ulang lagi ya Dari Amaya tasa'alun coba ya Amaya tasa'alun Annin nabar'i ma'azim Alla zihum tihum ha'ibun Kala saya'lamun Sumakallah sayyam namun Alam 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 Amaya tasa'alun Alam 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 Sebelasnya baru Bagus Jangan sampai lupa Sayang kamu udah ngapalin Sebelas targetnya kan dia 40 40 ayat Berarti kalau kamu sudah sebelas Ya ini udah Seperempat lebih ya Sebelas berarti otomatis Hari ini kita tambah satu aja deh Sebelas pengennya si dua Tapi sebelas Kita tambah Wabanayna fauqakum Sab'an Shidada Coba Wabanayna Fauqakum Wabanayna Fauqakum Sab'an Shidada Wabanayna Wabanayna fauqakum Sab'an Shidada Shidada Soalnya nanti wajah Alna ayat 13 Kita turun Wabanayna fauqakum Sab'an Shidada Wabanayna 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 fauqakum Sab'an Sab'an Shidada Seperti itu Kamu nambah satu ya Berarti 12 ya Kamu harus ingetin Wabanayna fauqakum Wabanayna fauqakum Sab'an Shidada Baca Dibuka aja Buka Walaupun seayat Dua ayat Gak apa-apa Istiqomah Begitu Insya Allah Kalau cepat Kasih petunjuk Cepat Buat hafalannya Diperkuat Insya Allah ya Rutinin kamu Minimal buka Walaupun cuma seayat Dua ayat Boleh Gak apa-apa Insya Allah Ya udah Alhamdulillah Berarti Untuk An-Naba kamu Sempurna Muroja Sebelasnya sudah Sekarang Practice Untuk ayat 12 Insya Allah ayat 13 Di hari minggu Jadi kan kita Waktunya rapat nih Malam Jumat Kemudian hari minggu Jadi 12-13 Insya Allah 14-16 Bisa nyusul Yang tadi Wabanayna fauqakum Sab'an Shidada Empat kalimat itu Di ayat 12 Sering-sering diulang Nanti kita ulang lagi Hari minggu Insya Allah Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan barokah Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Mudah-mudahan Hafalan kamu Diperkuat Ditambah Ingatan kamu Diperkuat Allah Kemudian terus Sampai continue An-Naba 40 ayat Kemudian Satu jus Di jus 30 Kemudian berlanjut 10 jus Sampai insya Allah Mudah-mudahan 30 jus Ya Untuk itu Marilah kita tutup Dengan pembacaan Surah Tuh Fatihah Mudah-mudahan Perkajian ini Jadi sesuatu yang diberkaya Allah Dari-dari Allah Ilmunya bermanfaat Juga Mudah-mudahan Menjadi sesuatu Yang baik Untuk kita Untuk kamu Khususnya Rafib Kepalanya Mudah-mudahan Allah Jadikan kamu Hafiz Quran Liridah Al-Fatiha Ya baik Terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh